Makanya ditarim hadurah maut Yaman tak di asfal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh asfal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang-orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Ada tujuh keutamaan alumni Yaman. Setelah melihat di masyarakat, saya melihat ada tujuh kelebihan. Laisa ala shabili tahdid. Kelebihannya tentu ratusan bahkan ribuan. Kalau anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang anda ke Yaman, kau usai di Indonesia. Kenapa kita bermazhab syafi'i? Kita bermazhab syafi'i karena yang datang membawa Islam kemari dari Yaman. Yaman mazhab syafi'i. Siapa yang datang dari Yaman itu? Yang datang dari Yaman adalah Isa al-Rumi. Isa al-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kenapa dia disebut al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Besurga-besurga akan mengadakan musyawar nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amatan kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih nyanyel, cabut pulangkan mereka ke negaranya. Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, saynillah, saynillah, saynillah. kalau anda berada di negara Indonesia hidup di tanah Indonesia makan di tanah Indonesia minum di tanah Indonesia hidup di tanah Indonesia anda harus batu dengan apa yang ada di Indonesia hormati Indonesia bukan kami menghormati anda anda harus menghormati Indonesia jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'lawi kerjaan siapa ini kerjaan komunis maka kalian sebagai laskar sabidillah berdiri tegak membela bangsa berdiri tegak membela Pancasila berdiri tegak di membela Bhinneka Tunggayka di saat semua mulutnya terbuka di saat semua tidak bergerak di saat semua mati suri di saat semua tertidur terlelap berikan berkah pada yaman maka Allah berikan keberkahan keberkahan panah negeri aman kesuburan tanahnya hasil lautnya yang di tepi pantai kemudian keaslian ilmu pengetahuannya kemudian berpindah pula kesana zuriat Rasulullah s.a.w. dari Bagdad Ahmad bin Isa al-Muhajir kemudian disana pula lah bersarangnya ilmu-ilmu syarih sampai hari ini maka kalian bangkit semua itu yang namanya hal-hal yang sedibaik kita kalian lawan semuanya itu dan bangkitkan kelura perjuangan dari Sabang sampai Roque dari utara sampai selatan dari timur sampai barat semuanya bangkitkan rakyat Indonesia untuk segera mempilah bangsanya dan menyelamatkan bangsanya bangkitkan bangkitkan juga sangat kacau Sudahlah sejarahnya kumul juga sangat tidak enak didengar didatangkan oleh Belanda untuk membungkam perjuangan leluhur kita dalam mereka memberikan bangsa dan negara tapi mereka seolah-olah saudara-saudara kalian berdiri di depan kalian seolah-olah pahlawan yang paling berjasa di Indonesia seolah-olah leluhur mereka adalah leluhur yang memerdekakan Indonesia ini juga dilakukan oleh Baali pada akhirnya apa mencacimaki rakyat Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka mencacimaki ulama kiai Indonesia mencacimaki mencacimaki seluruh kejabat pemerintah-pemerintah yang sah mencacimaki lambang-lambang negara Indonesia sampai disebut katanya ada Oknum Habib yang amat mengatakan istana negara kita disebutnya istana dajal presidennya disebut presiden iblis sampai baru kemarin terjadi Gus Yakut sebagai menteri agama itu di iblis-iblis ini adalah gaya daripada Baali kaum habaib yang mengklaim dirinya cucunya Rasulullah padahal mereka secara data secara apa secara data secara sejarah dan secara ruci di laboratorium mereka itu adalah tergolong kaum Yahudi Askenazi saudara-saudari kalian kalau anda mengaku cucunya Rasulullah buktikan secara data kalau anda mengaku cucunya Rasulullah buktikan secara laboratorium buktikan di pengadilan buktikan di meja hijau buktikan di atas dia di atas data-data yang lengkap saudara-saudari kalian ini Baali juga sama merecoki bangsa Indonesia ucapannya sangat tidak santun mengajari rakyat kita tidak benar mengajari akhlak-akhlak mencontohkan akhlak-akhlak yang tidak benar terhadap Indonesia sehingga rakyat Indonesia kalau dibiarkan akhlaknya hancur rakyat Indonesia tidak mau mengingat sejarah leluhurnya rakyat Indonesia tidak mau menghormati sejarah leluhurnya yang dihormati hanya klan Baalwi yang dihormati hanya klan Baalwi Habib 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 Indonesia lupa bendera merah putih lupa leluhurnya lupa sejarahnya juga dihilangkan ini saudara-saudari kalian menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah jangan tinggal diam bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diajak-ajak oleh orang gini buatan gini buatan orang saya-orang perusahaan maka dari itu perusahaan-perusahaan minta kepada kaum Baalwi hiduplah dengan tentram di Indonesia kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin nggak ada apa-apanya kalau memang negara kembali kepada negara kalian jangan di Indonesia subhanallah berkali-kali Indonesia dicacimaki berkali-kali pemerintahnya dicacimaki berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicacimaki semua dicacimaki semua iblis semua dajjal semua setan Masya Allah Astaghfirullah 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 ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita merecoki anak-anak cucu kita mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar mengagungkan klan-klan mereka di atas yang lainnya dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja tetapi sudah terjadi di zaman dahulu saudara-saudara sekalian yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Fagihul Mugaddam kalian baca kitabnya kitab Al-Qurr Al-Fagihul Mugaddam bagaimana di framing bagaimana diklaim oleh mereka ada salah satu tulisannya mereka mengatakan wala nufadzilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal ambiya iwal mursalin kami bangsa habaib kami bangsa ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Fagihul Mugaddam kecuali para nabi para rasul jadi artinya Fagihul Mugaddam itu dibawa setelah nabi dan rasul berarti artinya Fagihul Mugaddam lebih hebat daripada sahabat Fagihul Mugaddam lebih hebat daripada tabi'in lebih hebat daripada Imam Syafi'i lebih hebat daripada si Abdul Qadid al-Jelani ini inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan ahlus maka narkotol ulama bergerak rakyat bergerak tidak ada kata mundur tidak ada toleransi ini penesakan terhadap bangsa penghancuran gimana Pak Baten para syerek para seluruh makanya saudara-saudara hidup yang terang disini Pak Alwi jangan suka belak belokkan sejarah jangan suka macam-macam gak usah mengadu domba antar rakyat Indonesia gak usah mengadu domba antar rakyat Indonesia gak usah berani beranian mari kita berang perangin mereka tidak usah sobarang-barang Anda punya kebarangan kami adalah darah penjuang tidak akan buntur mengatakan Anda si cici perang si cici perang memang perangku dikenan dasmu dewek apa-apa Hai ginamatan ginamatan perjuangan wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang perjuangan wali Songo Indonesia laskar sabidila bukan diciptakan untuk membencik seseorang tapi untuk mempereskan menempatkan sesuatu pada tempatnya ginamatan saudara-saudara sekalian maka dari itu saudara-saudara sekalian kita semua harus bangkit semuanya jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar saudara-saudara sekalian banyak sekali saudara-saudara sekalian kalau mereka memuji hadromaut sangat luar biasa kalau mereka memuji tarim sangat luar biasa seolah-olah hak tarim dan hadromaut itu ada lebih hebat dari Madinah pada Mekah kalian baca itu kitab di al-fawai idul-mukhtaroh kalamnya Habib Zain bin Semit saya kaget begitu baca subhanallah ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sepeda rakyat Indonesia bukan sekedar nahtut ulama ahlu sunawal jamaah tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan hati-hati saudara-saudara sekalian karena mereka hidupnya banyak di Indonesia saudara-saudara sekalian mereka kerap mendoktrin oleh Indonesia Gai Ma'ruf Amin seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia seorang sesepunah Dutul ulama disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh Oknum Habib yang jahil yang ilmunya berjauh dibawa ke Ma'ruf Amin tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat ke Ma'ruf Amin disebutnya babi dan itu ngajari kepada jamaahnya ada videonya Anda jangan mengelak satu kata berhenti kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-acak Indonesia membelokkan secara Indonesia mengacaukan Indonesia maka pengurus Wali Songo perjuangan Wali Songo Indonesia Naskah Sabila 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 itu apa saudara-saudara akan mengadakan musyawarau nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amatan kepada BPL untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya kalau sumpah masih nyenyel cabut pulangkan mereka ke negaranya daripada buat rusuh di Indonesia mereka tidak nurut terhadap tidak patuh tidak setia kepada Indonesia ngurus wong singgara setia marik Indonesia susah nomen balik mana ngonong nyaman di negara-negara kalau anda berada di negara Indonesia hidup di tanah Indonesia makan di tanah Indonesia minum di tanah Indonesia hidup di tanah Indonesia Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia hormati Indonesia bukan kami menghormati anda anda harus menghormati Indonesia seolah-olah Indonesia di kafir-kafir nek tarim hadromaut sampai di framingnya salah satu kehebatan tarim adalah disana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram gasmu disana itu ada orang nana maling disana itu tidak ada apa tidak ada sesuatu muhtaj tidak ada orang yang membutuhkan orang tidak urafa orang fakir miskin padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia kalau anda disana tidak ada orang yang miskin pulang anda ke Yaman kau sayi di Indonesia Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami perjuangan para pahlawan Anda hanya bisa mencaci maki menggerakkan masyarakat meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk penci kepada negaranya untuk penci kepada leluhurnya untuk penci kepada benderanya untuk penci kepada lampang negaranya buang saat anda seperti itu gina bapak-bapak saudara-saudara sekalian maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun tapi anda wahai kaum wahhabi dan ba'alwi hiduplah di Indonesia secara tenang gino batan tidak usah membuat kekacauan kekacauan di Indonesia kami bisa menerima anda dengan baik asalkan anda baik kami bisa menghormati anda asalkan anda menghormati kami tapi kalau anda mempercundangi kami menginjak jai kami menyingkak negara kami menyingkak apa menginjak bangsa kami kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia gina bapak-bapak saudara-saudara kalian hiduplah di Indonesia dengan damai masuklah ke dalam nahtotul ulama kita solawatan bareng kita kemudian baca fikir bareng usah kemudian satu nomor selanjutnya kalau memang secara ilmiah anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah tidak usah dipertahankan orang tidak usah memaksa orang untuk percaya ini sekadang-kadang memaksa orang suruh percaya orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir hukum yang mana dari mana ini ngomong gino batan madhabis apa seperti itu dikira yang namanya orang Indonesia enggak ada yang pintar agama dan Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas seorang keima dudin al-bantani satu orang belum bisa melawan berapa-berapa Habib di nomor dan dinamatan maka saudara-saudara sekalian kami tidak bisa titik tidak dia bermaksud jelek kepada alian semua kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua tidak tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan senang dengan damai jadi rakyat Indonesia dan umatnya Rasulullah yang terbaik Hai maka kami akan merima semuanya jaga macam-macam meracuni Indonesia mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme atas nama agama atas nama yang lainnya disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya subhanallah kina pemerintah kina pemerintah kina pemerintah maka saudara-saudara sekalian maka pulau nyewon domateng panciningan panciningan sedoyon iku rakyat Banyumas masyarakat Banyumas pasang mata pasang telinga pasang kecerdasan ini juga ada pembelokan pembelokan makam kemarin apagi tadi saya itu di apa di Wonosoboh subhanallah di Wonosoboh itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu Hai di mati di maka didarikan makam palsu bahkan makamnya sangat besar sekali hampir disiarai oleh orang maka akhirnya Insyaallah dengan gerakan perjuangan walis indorsomo Indonesia dan laskar sabidillah bertahun-tahun makam itu berdiri tidak ada yang menindak disitu ada pak lurah-pak lurahnya diam disitu ada pacamat pacamanya diam disitu ada pak apolsek-pakapolseknya diam disitu ada padan ramil padan ramil adian maka disini raskar sabidillah tidak boleh tinggal lihat urus itu saudara-saudara kalian rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga dan disitu ada makamnya tetapi semuanya dimakamkan maka Insyaallah perjuangan walisung Indonesia dan laskar sabidillah bekerjasama dengan pemerintah setempat kemudian juga kapalsek dan kapolres mungkin dan aparat termasuk dan ramil Insyaallah makam-makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah kan bahwa alwi itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu laskar sabidillah akan membongkar semua itu dari Sabang sampai berok